assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba kembali ini sudah lama ini saya punya hampir dua tahun saya namakan power supply mini saja ini isinya menggunakan MP2 307 dan harganya ini sekarang Rp6.000 per piece Oke kita lihat dahulu datasheetnya Oke kita lihat dahulu spesifikasi dari salah satu penjual kalian lihat DC2 DC converter bug step town tipenya MP2 307dn harganya sekitar pada aneh spesifikasi ini seperti step up tegangan dan arus input jadi inputnya antara 475 minimum maksimum 23 dan arus maksimum di input 2 ampere dan tegangan dan arus output jadi output bisa diatur dari 1-17 volt 3 ampere dan untuk lebih awet di 1,8 ampere nanti kita coba oke yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri kita lihat dahulu datasheetnya Oke fiturnya 3 ampere piknya 4 ampere inputnya maksimum 23 minimum 475 outputnya 0,9 sampai 20 efisiensinya 95 ini arus 3 ampere ini gila tegang input dan output tidak terlalu jauh beda bila jauh beda saya rasa tidak sampai 3 ampere nanti kita coba Hai kemudian Hai rangkaiannya ini Hai bila kita lihat grafiknya efisiensinya tertinggi kira-kira di bawah satu ampere Hai setelah satu ampere efisiensinya akan berkurang gini fein 23 efisiensinya tambah rendah Hai fein tambah kecil efisiensinya tambah tinggi Hai ke yang lainnya bisa kalian pelajari kita praktek saja ke ini tegangan input ini tegangan saya akan mencoba regulator dahulu saya nyalakan inputnya saya beri 22 volt dan ini outputnya 19 saya coba turunkan ini saya buat maksimum susah bro mungkin potensiometernya sudah jelek saya buat untuk tambah ke kiri tambah kecil tegangannya Hai jadi sepertinya potensiometernya sudah rusak Hai ini saya putar ke kanan Hai 19 Hai saya putar ke kanan lagi ini mutarnya memang terbalik kita coba saja tegangan paling kecil Hai bisa 0,6 volt ini milivolt Oke kemudian saya set di ini rada sulit di 5,095 Hai kemudian inputnya saya perkecil untuk mentes regulator Oke saya coba perpikir inputnya Hai kalian perhatikan Hai saya buat sampai 10 Hai turun sedikit kemudian Hai kemudian saya akan coba beban saja langsung saya tidak berani mencoba short circuit karena didatasi tidak ada keterangan short circuit Oke saya coba beban saya rakit dahulu Hai ke ini pengukur suhu saya jepit saja ini tegangan ini arus Hai ke ini beban Hai saya coba dengan tegangan kecil dahulu kita lihat harusnya berapa kemudian kita telah beras Hai 1,3638 Hai ke saya coba beri beban harusnya terlihat lho Hai adusnya tidak terbaca saya kanjol dahulu oke terbaca arusnya saya coba beri beban 1,4 ampere saya coba di 1 ampere dahulu kita lihat suhunya oke saya diamkan dahulu jadi tegangan 0,74 arus 1 ampere kira-kira saya buat 1 ampere pas ini terlalu sulit ngaturnya langsung 2 ampere oke 1,5 saja dengan tegangan 1,5 saya diamkan oke setelah 15 menit kira-kira suhu di 50,9 dengan 1,5 ampere saya menggunakan input 12 volt aki jadi perbedaannya antara input dan output juga mempengaruhi oke ini saya lepas dahulu bebannya karena sensitif sekali akan saya naikkan oke saya set di 2,32 saja saya coba saya beri beban sekitar 2 ampere sekitar 2 ampere saya diamkan dahulu kalian perhatikan tegangan net turun perlahan pada saat di 2 ampere pada saat di 2 ampere saya diamkan kalian perhatikan jadi modul ini sepertinya maksimum di 1 ampere dengan perbedaan tegangan input 12 volt sekitar oke saya diamkan dahulu oke bro rupanya memang sudah drop bila inputnya terlalu besar saya kecilkan dahulu inputnya oke inputnya saya buat 5 jadi outputnya saya buat 2,2 saya coba beri beban kita lihat arusnya 1,6 masih drop saya lepas dahulu 2,31 inputnya sekarang saya buat 7,4 masih turun terus mungkin benar masih turun jadi kesimpulannya ini maksimum hanya di 1,5 ampere bukan 3 ampere walaupun inputnya sudah saya turunkan tidak sanggup dia jadi kesimpulannya modul ini sanggupnya di sekitar 1,5 ampere saja ini dengan input 7 volt dan perbedaannya sekitar 5 volt antara input dan output oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh